Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan kenalan seorang desainer grafis. Video ini dibuat karena aku merasa kasihan aja sama desainer grafis yang mereka itu single atau gak punya pacar. Udah kerjaannya berat, dimintain gratis atau kadang-kadang klien tidak mau membayar. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua nantinya, agar para desainer grafis tidak kesepian lagi, atau setidaknya ketika klien mereka tidak ada, maka mereka punya kenalan yang bisa mereka aja untuk ngobrol, hangout, ataupun hanya sekedar curhat bersama. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara untuk mendapatkan kenalan desainer grafis. Yang pertama, minta dikenalin teman. Kalau kalian mungkin punya kenalan dengan seseorang yang berhubungan dengan desainer grafis, mungkin contohnya seperti bisnis owner, atau orang IT, atau seorang developer website, dan lain sebagainya, kalian bisa tanya, mungkin ke mereka, apakah mereka punya kenalan desainer grafis, atau tidak. Karena seorang desainer grafis itu bisa berhubungan dengan banyak hal. Contohnya, seorang bisnis owner yang dia pengen bikin trainer, pengen bikin feed Instagram, ataupun bikin logo, biasanya mereka akan menghubungi seorang desainer grafis. Maka dari itu, biasanya bisnis owner itu mengenal desainer grafis, atau setidaknya pernah meng-hire desainer grafis. Atau mungkin seorang yang ada di bidang IT, atau di bidang website development, biasanya mereka membutuhkan footer, atau header, ataupun isi konten, ilustrasi, dan lain sebagainya, dan mereka biasanya juga mengenal seorang desainer grafis. Dan di luar itu, mungkin akan ada banyak sekali orang-orang yang berhubungan dengan desainer grafis. Karena desainer grafis bisa dibilang sangat luas, dan bisa menjangkau berbagai hal seperti instansi, sekolahan, komunitas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah, manfaatkan linkmu. Link di sini bisa termasuk keluarga, sepupu, paman, ataupun bibi, dan lain sebagainya, yang mungkin saja mereka mengenal seseorang yang bekerja sebagai desainer grafis. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa nongkrong di area-area yang biasanya ditempati oleh seorang desainer grafis. Desainer grafis bisa bekerja di mana saja sebenarnya. Bisa di cafe, bisa di angkringan, bisa di kedai, dan lain sebagainya. Biasanya ciri-ciri seorang desainer grafis itu, kalau nggak bawa tablet, ataupun bawa laptop, ataupun bawa HP yang ukuran layarnya itu cukup besar. Dan biasanya ciri-cirinya, kalau dia menggunakan satu tangan untuk memegang HP, kemudian satu tangannya untuk menyentuh layar, bukan kedua-dua tangannya menyentuh layar, biasanya dia adalah seorang desainer grafis. Atau biasanya kalau membawa laptop, biasanya mereka menggunakan mouse di tangan kanannya, dan tangan kirinya bersiap-siap untuk memencet tombol shortcut. Tapi nggak semua desainer grafis itu bekerja di luar ruangan. Kadang mereka juga bekerja di dalam ruangan atau di kantor mereka. Nah, tips keempat ini, bagaimana cara untuk mendapatkan desainer grafis yang mereka ada di dalam ruangan. Yaitu dengan cara gabung di komunitas atau di grup-grup seorang desainer grafis. Kalian bisa saja searching di Facebook, desain grafis, maka akan banyak sekali muncul grup-grup yang berhubungan dengan desainer grafis. Dan kalian bisa masuk ke sana, dan di sana pun akan banyak sekali seorang desainer grafis, dan kalian bisa scroll-scroll, dan mungkin kalau kalian merasa salah satu dari orang itu cocok dengan kalian, bisa kalian DM di Facebook-nya. Atau kalau seumpama kalian adalah orang yang suka diperhatikan, maka kalian bisa juga menggunakan trik ini, yaitu kalian open sebuah project. Jadi gini contohnya, seumpama kalian pengen kenalan sama seorang desainer grafis, kemudian kalian bisa saja bikin postingan di grup tersebut bahwa seolah-olah kalian itu membutuhkan jasa seorang desainer grafis. Maka nantinya di komentar kalian akan ada banyak sekali desainer grafis yang menawarkan jasanya. Dan nantinya juga, pasti akan ada banyak desainer grafis yang mendm kalian. Dengan cara begitu, maka DM kalian nggak akan sepi, dan kalian akan merasa sangat diperhatikan. Tapi saran saya yang terakhir ini, pastikan kalian benar-benar membutuhkan seorang desainer grafis ya, dan kalian juga siapkan budget untuk membayar desainer grafis tersebut. Setelah terbangun komunikasi yang baik antara kalian dan desainer grafisnya, maka kalian bisa memulai untuk mengobrol lebih jauh tentang kalian masing-masing. Bisa kalian berkenalan, bisa tukeran nomor WA, ataupun kalian juga bisa bertanya tentang lokasi atau domisili di mana mereka tinggal. Oke, mungkin sekian dulu ngobrol kali ini mengenai bagaimana cara mendapatkan kenalan seorang desainer grafis. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di kanan bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih. sub indo by broth3rmax